Ngopi dulu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya dengan saya Sibang Teksir lagi Bagaimana kabar sobat-sobat teksir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Oke di konten kali ini kita akan belajar bersama lagi ya Sobat-sobat semua Ya seperti biasanya sebelum belajar Siapkan dulu kopinya, perangkat pendukungnya Agar pembahasan Lalu tutorial Pada konten kali ini cepat nyambung Dan apabila dapat kasus Bisa eksekusi mandiri ya Secara mandiri Nah disini bank teksir akan berbagi Jamu sakti tentunya Jadi jamu sakti ini mampu untuk mengobati penyakit Sebagai berikut Hehehe Yang pertama ini khusus di Vivo Y53 Yang sering kali kasusnya itu terjadi di lapangan Yang pertama tentu bootloop Ya Bootloop saja Mentok saja di logo ya Yang kedua Restat-restat ya Restat-restat Lalu yang ketiga di hidupkan getar-getar cantik ya Nah yang keempat ini Yang keempat ini Jika di hidupkan Itu dia tidak hidup Alias mati total Tetapi Masih terdeteksi Ketika dicolok USB Itu masih terdeteksi 9 0 0 8 Nah itu sering Sering kali itu kasus seperti itu terjadi di lapangan Jadi HP ini Meskipun tidak bisa di hidupkan Kalau langsung dicolok USB Dia langsung terdeteksi otomatis Meskipun tidak menggunakan tombol kombinasi Nah ini bisa digunakan jamu saktinya ya Racikan bank teksir tentunya Karena kemarin bereksperimen Selama 2 hari Dan menghasilkan jamu sakti yang amazing tentunya ya Lalu Karena disini tutorial flashingnya Atau softwarenya Perlu trick Perlu pemahaman Meskipun itu tool gratisan Ya memang tool gratisan itu Yang Banyak step Dalam arti banyak step Harus paham peraturannya Tidak one click seperti tool original Tidak Gratisan itu perlu pemahaman Yang detail Biar Eksekusinya berjalan lancar Itu seperti apa Nah itu kan ada Pembahasan dan tricknya ya Beda dengan tool original Nah disini semua serba gratis Frameware gratis Ya tool flashnya gratis Tutorialnya apalagi gratis kan ya Yang penting paham tricknya Kan seperti itu Oke lah Sekarang kita langsung Fokus ke layar monitor ya Sumpah-sumpah semua Bagaimana step by stepnya Jadi untuk pemula Yang memang belum tahu Tonton videonya sampai selesai Jadi inilah pentingnya tutorial Jadi tutorial itu harus ditonton Jangan disekip-sekip Ben paham Iya biar paham Kadang nonton separuh-separuh Eksekusi giliran mati total Nyalakan kontennya Kan Itu yang saya tidak suka kadang Nonton itu dari awal sampai akhir Kalau yang belum paham Biar benar-benar paham gitu loh Step by stepnya Karena disini bang teksir Berhasil ya Sobat-sobat semua di luar sana Harus berhasil Kecuali Punya set bootloop mas Tetap bootloop Meskipun sudah di flash dengan Jamu sakti ini Berarti FIG EMMC Gitu aja Karena File ini itu benar-benar Tested 100% ya Oke sekarang kita Kembali ke laptop Baiklah sobat-sobat semua Seperti biasa ya Untuk bahannya Sobat-sobat semua Cek deskripsi Disitu semua Komplit Download gratis Tidak password-passwordan Siapa saja boleh Belajar Boleh download Yang penting Bang teksir selalu pesan Jangan merusak Harga servisan Ya Kewalat untuk Yang merusak harga servisan Ya Pertahankan Optimis Harga servisan Dimanapun berada Biar apa Biar umum Biar kompak Teknis itu Jangan ada yang mempertahankan Ada yang merusak Nah itu Ada yang mempertahankan Secara Optimis Yang merusak Secara optimis Banyak Jangan seperti itu Jiwa teknis itu Harus sama Dimanapun berada Ya Biar apa Biar berkah semuanya Pertahankan Harga servisan Itu tegas Bang teksir ya Lalu Kurang lebihnya Untuk bahannya ya Sobat-sobat semua Ada tiga Yang pertama tentu Frameware tested ya Ini kalau sobat-sobat semua Download Kok vivo Y55 mas Tidak Y53 ya Saya salah edit Kebetulan udah terlanjur Di upload Jadi kalau nanti bingung Ini kan Y53 mas Kenapa ini Y55 Itu dalemannya Y53 ya Jadi biar tidak bingung Dalemannya Y53 Saya salah nulis saja Dan sudah Kadung di upload kan File nya Lalu ini Kifil Ya seba-seba semua Ini di dalamnya Kifil Nah ini Buka saja Ini Kifil Ini instalan Nah ini setup nya Di install saja Mudah secara install nya Gampang Tinggal next-next saja Yang timbul masalah itu Satu Apa itu mas Ketika install Aplikasinya tidak muncul Di desktop Nah biasanya bingung Nyarinya dimana Oke nanti saya akan Kasih tau ya Jadi bahannya Driver Kifil Dan Bimware nya tentunya Nah Bagi yang belum terinstall Driver Qualcomm Nah ini selalu saya sarankan Selalu saya ingatkan Jangan lupa optimalkan USB Driver Ya Jangan lupa Karena tidak akan pernah connect Sampai kapanpun Kalau Driver Belum di install Oke Sekarang saya akan kasih tau ya Sobat-sobat semua Ketika Kifil ini Selesai di install Maka dia tidak tampil Secara otomatis Ke desktop Nyarinya dimana Masuk ke sistem C Ya Lalu Program File Scroll Scroll terus ke bawah Cari folder Qualcomm Nah ini Pahami ya Qualcomm ada dua yang atas ini Qualcomm saja ini Foldernya Buka Nah ini kan KPST Lalu buka saja Lalu sini banyak kan folder Nah Buka bagian bin Nah scroll saja ke bawah Nah ini nih Ini aplikasinya Tinggal sendkan saja ke desktop Ya Tinggal sendkan saja ke desktop Oke Maka otomatis Kifilnya muncul ya Sobat-sobat semua Nah ini Ini aplikasi Kifilnya Atau tool Kifilnya Ini tool flashnya Lalu selanjutnya Sobat-sobat semua Masuk ke device manager Nah ini device manager namanya Siapkan USB-nya Kenapa mas Masuk ke device manager Karena kita akan Masuk metode EDL Dimana-mana Kalau Qualcomm Itu pasti metodenya EDL Sebagian besar Sebagian besar ya Atau mod 9 0.08 Kalau di Xiaomi Itu kalau belum UBL Kalau belum terunlock Bootloadernya Wajib test point Tetapi untuk di Vivo Y53 ini Kita tidak perlu Test point Untuk masuk ke Metode EDL Jadi Sobat-sobat semua Gunakan Kombinasi volume Atas dan bawah Tekan secara bersamaan Ya Sobat-sobat semua Nah seperti ini Tekan Dan tahan Secara bersamaan Sambil lihat Di device manager Lalu kita Colok USB-nya Tekan terus Kalau belum terdeteksi Nah Kalau sudah ngedip Itu tandanya Ya Ini Restart ya Itu sudah Connect Nah ini bisa dilihat ya Sobat-sobat semua Dia otomatis Connect ke Driver Atau metode EDL9008 Nah kalau sudah Seperti ini Sudah Kekunci dia Yang penting Jangan kesenggol USB-nya Biar tidak putus Lalu Langkah selanjutnya Sobat-sobat semua Buka keyfillnya Nah ini Ini buka saja Keyfillnya Nah ini Di keyfillnya juga Secara otomatis Telah terhubung Ke driver Qualcomm Nah ini ya Sobat-sobat semua Lalu Langkah selanjutnya Ya Disini Sobat-sobat semua Centang bagian Flat build Ini ya Flat build Centang Oke Lalu Masukkan File Firehose Nah ini Programmer Part ini Ini untuk Memasukkan File firehose Dimana mas Di hasil ekstrakan Filmware-nya ada Jadi ingat ya Kalau di materi MediaTek Itu DA Download agent Kalau di Qualcomm Firehose ya Nah ini kita Browse Kita cari Dimana Filmware yang sudah Bang Tekstir Siapkan tentunya ya Nah ini kan ya Nah ini Vivo Y53 Kita masuk ke hasil Ekstrakan Filmware-nya Nah ini Dia secara otomatis Membaca Program EMMC Firehose 8917 Underscore DDR Dot MBN Kita klik Open Nah Setelah Program EMMC Atau file Firehosenya Kita masukkan Lalu kita klik Bagian Load XML Nah ini Ya Perhatikan BP Load XML Oke Nah dia otomatis Kebaca nih Filenya banyak Yang mana ini Mas Kan pemula Bingung Yang mana Gak usah bingung Seruput lagi Kopinya Lalu pilih Program Unspads Ini ya Nah paling atas Pokoknya Di Cireni Paling atas Nah lalu klik Open Nah Otomatis Dia akan membuka Path ya Klik saja Bagian Pathnya Lalu klik Open Sudah Selesai Itu saja Si triknya Untuk Memasukkan File Firmware Dan ini Catatan Jangan Mencoba Eksekusi Menggunakan Firmware Lain Meskipun Toolnya Dari Bank Teksir Kalau Firmware Nggak Dari Bank Teksir Nggak Akan Berjalan Kenapa Ini Sudah Disetting Itulah Gratisan Gratisan Itu Nggak Seperti Original Kalau Kita Nggak Tahu Antara Versi Key Fill Dan Firmware Nggak Compatible Error Violet Sahara Itu Kalau Pengen Tahu Jamu Ini Sudah Bang Teksir Rajik Tinggal Pakai Siap Saji Sudah Dibumbuni Tentunya Wena Kalau Sudah Kita Klik Bagian Download Sudah Biarkan Ya Suba Suba Semua Biarkan Toolnya Bekerja Nah Itu Bisa Dilihat Toolnya Berjalan Dengan Sendirinya Dan Tentunya Kita Seruput Lagi Kopinya Sambil Rokokan Kalau Sudah Connect Seperti Itu Pokoknya Ngawang Ngawang Nota Nota Nah Ini Sudah Berjalan Ya Suba Suba Semua Gampang Gampang Dimana Sulit Yang Gak Ada Kalau Tinggal Make Saja Tanpa Ngeracik File Gampang Yang Momet Itu Bereksperimen Meracik File Agar Benar-benar Bisa Berjalan Rokit Menggunakan Tool Gratisan Nah Itu Yang Susah Disitu Kalau Cuma Tinggal Download Bahannya Ada Tutorial Digawek Atau Dibuatkan Tutorial Gampang Itulah Saya Kalau Men-support Pemula Jadi Akan Dimudahkan Dimudahkan Yang Penting Tonton Videonya Baik-baik Insyaallah Cara Kerjanya Pun Di Sobat-sobat Tekstur Di sana Sama Karena Memang Sumbernya File-nya Sama Jadi Proses Ini Memakan Waktu Sobat-sobat Semua Ditunggu Saja Ini Terpaksa Panjang Tidak Masalah Bang Tekstur Bikin Konten Tidak Masalah Yang Penting Paham Gitu Aja Tidak Saya Cut-cut Karena Yang Nyinyir Selalu Mencari Kesalahan Bang Saya Selalu Transparan Kalau Bikin Konten Panjang Tidak Masalah Durasi Panjang Tidak Masalah Yang Penting Dapat Ilmu Gitu Aja Ya Sebab Semua Ini Kita Bantu Refresh Jadi Jamu Ini Seperti Yang Sudah Bang Tekstur Jelaskan Bisa Mengobati Penyakit Penyakit Getar Getar Cantik Ya Boot Loop Membahana Jadi Tidak Bangun Bangun Dia Boot Lalu Restart Restart Yang Keempat Ini Mati Total Dia Tapi Kalau Dicolok USB Langsung Detect 9008 Nah Itu Bisa Diobati Dengan Obat Ini Dengan Cara Bisa Diobati Dan Hasilnya Kita Buktikan Bersama Tentunya Untuk Sobat Tekstur Yang Mungkin Mendapatkan Kasus Restart Restart Kok Setelah Di Flash Tetap Saja Mas Restart Restart Itu Biasanya Dia Bekas Unlock Bootloader Gagal Jadi Caranya Itu Dilock Lagi Bootloadernya Pakai Tante Mira Bisa Dilock Dulu Bootloadernya Dilock Dulu Pakai Tante Mira Lalu Setelah Dilock Baru Bisa Dieksekusi Menggunakan Metode Ini Jadi Lihat Dulu Kronologinya Kalau Kronologinya Gagal UPL Lock Dulu Bootloadernya Baru Hajar Pakai File Ini Dijamin 100% Tidak Kaleng Kaleng Rock It Sebentar Lagi Terus Memproses Terus Berjalan Terus Memproses Kita Tunggu Saja Oke Nah Ini Mantap Jiwa Membahana Disini Ada Notifikasi Kalau Sudah Selesai Eksekusinya Apa itu Download Success Ya Download Success Itu Tandanya Flashing Kita Berjalan Dengan Aman Jaya Membahana Jadi Langkah Selanjutnya Kita Akan Coba Buktikan Bersama Apakah Benar Yang Dibilang Teksir File Ini Tested Membahana Oke Kita Akan Coba Hidupkan Ya Nah Ini Karena Hasil Filmware Atau Hasil Software Sudah Selesai Kita Cabut Saja USB Lalu Bagi Pemula Apapun Itu HP Kalau Setelah Masuk Mode EDL Pasti Lama Nyalanya Jadi Tekan Saja Ini Tombol Power Kira Kira 10 Detik Jangan Dilepas Kalau 10 Detik Pasti Dia Getar Karena Kalau Masuk EDL Habis Masuk EDL Itu Lama Dia Hidupnya Jadi Jangan Panik Tekan Saja Lama Kira Kira 10 Detik Oke Mantap Jiwa Kita Tunggu Kita Buktikan Bersama Biar Konten Ini Lebih Transparan Dan Ini Memang Agak Lama Jadi Jangan Panik Nggak Usah Panik Ngopi Aja Ngopi Rokokan Ngopi Solawatan Pasti Pasti Akan Dimudahkan Insyaallah Ini Agak Lama Sekitar Kurang Lebihnya 5 Menitan Jadi Kita Ngopi Lagi Dan Akhirnya Mantap Jiwa Membahana Ya Sobat Sobat Semua Setelah Sekian Lama Kita Menunggu Akhirnya HP Pun Menyala Juga Ini Dipastikan Filenya Benar Benar Tested Sobat Sobat Semua Kita Tinggal Setting Setting Saja Next Next Saja Dan Kita Akan Buktikan Juga Bahwa Imei Aman Ya Sobat Semua Tidak Ada Masalah Oke Selamat Menggunakan Kita Tunggu Mantap Jiwa Membahana Yang Penting Imei Kita Cek Imei Bintang Pagar 06 Pagar Amazing Aman Ya Sobat Semua Imei Aman Terkendali Jadi Jamu Jamu Ini Itu Tidak Mengurangi Kinerja Pada Hp IE53 Ini Semua Aman Imei Aman YV Aman Yang Terpenting Catatannya Hardware Juga Harus Aman Jika Melakukan Cara Ini Kok Masih Bootloop Saja Berarti Sudah Fick EMMC Karena Disini Bank Teksir Sudah Membuktikan Dan Sudah Menjelaskan Kepada Sobat Sobat Semua Bahwa Tidak Ada Masalah Sama Sekali Dari Awal Sampai Akhir Nah Itu Tadi Tutorial Untuk Software Di Vivo Y53 Ini Silahkan Bagi Yang Membutuhkan Karena Problem Seperti Ini Masih Banyak Di Lapangan Download Filenya Selamat Belajar Selamat Menggunakan Tetap Optimis Jaga Harga Servisan Sampai Berjumpa Lagi Di Konten Berikutnya Untuk Pemula Tetap Semangat Ojo Lalingopi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima selamat menikmati